Hujan mengguyur wilayah titik longsor Gunung Anaga Purwakarta, longsor susulan pun terjadi. Lumpur dan batu besar terbawa arus longsor hingga menyapu rumah warga. Puluhan rumah warga rusak pengungsi bertambah. Gunung Anaga yang longsor pada 4 Januari lalu, Senin sore kemarin kembali longsor. Setelah hujan deras kembali mengguyur wilayah tersebut, tanah dan bebatuan kembali terbawa arus longsor. Puluhan rumah rusak, permukiman dan rumah-rumah warga dipenuhi lumpur dengan ketinggian lumpur bervariasi dan batu besar menutup jalan. Ada hancur semua, sudah pada penuh malumpur. Sudah pada lumpur. Ini warga pada sementara mengisi atau gimana? Kebagian mengisi sebagian di posko. Pas kejadian bapak lagi ada di rumah? Ada di rumah. Gimana Pak? Dengar suara? Suara air yang geras itu, turun dari atas. Ada batu-batu, ya sempat panik. Panik? Iya. Akibat longsor susulan, tercatat 8 bangunan rumah rusak berat dan sisanya rusak ringan. Berdasarkan data dari BBBD Kabupaten Purwakarta, jumlah warga Sukamulia yang mengungsi di bangunan Sekolah Dasar Negeri Sukamulia II mencapai 127 kepala keluarga. Karena semalam ada penambahan lagi, penambahan pergerakan di atas, jadi pengungsi bertambah dengan sekarang total di untuk 8 RT, 1 RW itu dengan total 127 kakak dengan jumlah 474 jiwa. Seperti itu Pak. Gimana kondisinya Pak sekarang? Kondisi alhamdulillah para pengungsi dapat tertangani dengan baik. Kami melakukan kebutuhan-kebutuhan dasar para pengungsi, yaitu makan 3 kali 1 hari, kemudian disupport dengan beberapa keperluan anak-anak. Terkait dengan kondisi cuaca ekstrim dengan curah hujan yang tinggi, petugas mengimbau warga lebih waspada terhadap potensi bencana. Dian Firman Syah, Kabupaten Purwakarta.